Jadi kalau kita mempunyai cruiser box jadi es yang sudah mempaku ditampuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Youtube dimanapun berada apa kabarnya nih mudah-mudahan Kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah ada kesempatan luang waktu akhirnya saya buat konten kembali setelah sekian lama vakum Kali ini saya akan menjawab komentar dari Edmurasikin8701 Beliau menanyakan Bang Kalau es yang sudah mempaku di freezer kemudian dicampur dengan Pembuatan es batu yang baru Ya pasti gak akan beku Oke sahabat youtube dimanapun berada Untuk Bos Nurasikin8701 Untuk pembuatan es batu dengan menyisahkan Yang beku Minimal 2 rak atau 3 rak tujuannya yaitu supaya kondisi atau suhu yang ada di dalam freezer Dalam kondisi dingin Kalau Dalam kondisi tanpa es batu di dalam yang sudah mempaku Maka Proses pembekuannya akan Lebih lama dibandingkan dengan Kalau ada yang sudah mempaku Bang Ya Kalau dimasukkan Es batu yang baru Atau air yang baru dimasukkan Otomatis dong Akan Mencair yang sudah mempukunya Nah Sahabat youtube dimanapun berada pertanyaan tersebut Saya Jawab Dengan Asumsi Satu Proses Pembuatan es batu tersebut Jangan sering dibuka tutup Kalau sering dibuka tutup Kita ambil lagi Otomatis akan mempaku Alhamdulillah nih Saya Memiliki Lima freezer yang ada di depan Satu Dua Tiga Empat Lima Lima freezer yang ada di bagian depan Ada iklan dulu iklan Oke sahabat youtube dimanapun berada Kalau kita punya freezer Satu Atau dua Ya otomatis ketika pembeliannya meningkat Akhirnya freezer yang ada di dalam ini sering buka tutup Maka proses pembekuannya Jadi terhampat Oleh karena itu Solusinya Ketika sudah membeku sebagian kita Pisahkan yang beku tersebut ke dalam freezer box Oke sahabat youtube dimanapun berada Jadi kalau kita mempunyai freezer box Jadi es yang sudah membeku ditampung Usahakan kita memiliki dua freezer Jenis Satu freezer sebagai produksi ini Satu lagi freezer box sebagai penampung yang sudah mebeku Oh gitu maksudnya Adnurasikin 8701 Maka sahabat youtube dimanapun berada Jadi saya setiap harinya proses pembuatan pembekuan Yaitu dilakukan di malam hari Jadi ketika malam hari Saya proses kemudian Hingga pagi Karena tidak terjadi Buka tutup Pintu freezer Sehingga dalam kurun antara Jam 8 hingga pagi Akan membeku Yang membeku kemudian kita ambil Kita buat lagi Jadi setiap hari prosesnya seperti itu Tujuannya Supaya proses pembekuan itu lebih cepat Oke sahabat youtube dimanapun berada Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Dan jangan lupa klik tombol subscribe Like serta komen Apabila ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan Apapalah kalau ada komentar-komentar miring Itu adalah sebuah masukan terhadap saya Supaya saya lebih semangat lagi Memberikan informasi-informasi Yang jelas dan tidak menyesatkan Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh